Intro Halo Sobat Berindih, hari ini kita akan masuk ke bab ekosistem Nah, sudah ada soal di depan teman-teman Oke, kita bahas sama-sama Jelaskan objek apa saja yang dipelajari dalam ekologi Mari kita bahas bersama-sama Nah, sebelum itu kita harus paham terlebih dahulu Apa sih ekologi untuk bisa menjawab apa saja objeknya Oke, kita pelajari dulu dari ekologi Oke, ekologi itu apa sih? Nah, cara yang sangat mudah untuk membahas ini adalah kita pecah kawan-kawan Logi dengan eko Nah, mudahnya logi ini artinya adalah ilmu pengetahuan Pengetahuan Dan eko ini Ya, bisa diartikan saja kayak singkatan dari ekosistem gitu Ya, kawan-kawan sudah tahu kenapa itu ekosistem Ya, ekosistem itu adalah Ya, hubungan timbal balik atau interaksi antar organisme Sama lingkungannya Nah, jika digabungkan Oke Ya, jika digabungkan ekologi Maka dapat hasil atau pengertian Ya, ilmu pengetahuan Pengetahuan yang mempelajari Yang mempelajari Tentang interaksi Tentang interaksi Teraksi organisme Dengan lingkungannya Ya, jadi kawan-kawan Ingat saja Ekologi dibagi dua Jadi, eko tadi Dibagi dua Biar lebih mudah Logi ternyata adalah ilmu pengetahuan Eko tentang ekosistem Yaitu ya interaksi Antara organisme dengan lingkungannya Maka Apalagi di ilmu pengetahuan Mempelajari tentang interaksi organisme Dengan lingkungannya Nah, sekarang Sobat beli ini sudah paham nih Bahwa ekologi adalah hal itu Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya Apa aja sih Atau objek yang dipelajari dalam ekologi Nah, kita masuk lagi Ternyata Sobat Bendy Yang dipelajari dari ekologi itu Ada lima Yang pertama Organisme Oke Nah, itu apa? Organisme itu ya Yang biasa kita kenal dengan Makhluk hidup Ya, seperti kita Kemudian hewan Seperti ayam Dan seterusnya Kedua Ada populasi Ya kan? Nah, populasi itu apa? Populasi itu ya Misalnya Kumpulan dari organisme itu Tadi Contoh Sekumpulan Angsa Kumpulan Angsa Biasanya Di sungai-sungai gitu kan Nah, itu Populasi Kemudian yang ketiga Ada komunitas Nah, komunitas itu apa? Komunitas itu Kumpulan dari populasi Kumpulan dari populasi Jadi bisa diartikan Komunitas itu Dalam satu lingkungan Misalnya lingkungan A Itu ada populasi Angsa Populasi jerapa Jadi misalnya Dalam satu kota Dalam satu hutan itu Ada Sekumpulan ayam Dan sekumpulan bebek Nah, itu disebut Komunitas Kemudian yang keempat Ada ekosistem Nah, ekosistem yang tadi Ya kan? Jadi hubungan timbal balik Antara makhluk hidup tadi Organisme Dengan lingkungannya Seperti yang kita bahas tadi Ekosistem Kemudian yang kelima Ada Biosfer Oke Nah Kita bahas singkat-singkat saja Tapi yang jelas Dari penjelasan ini Kita dapat simpulkan Dari pertanyaannya Apa saja sih Yang dipelajari Dalam ekologi Maka kita sudah paham Dan kita sudah tahu Jawabannya Bahwa Jawabannya adalah Organisme Populasi Komunitas Ekosistem Dan Biosfer Berarti ada lima Objek yang dipelajari Di ekologi Semoga manfaat Sobat Greenly Selamat belajar Salam edukasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax